Formasi sepak bola Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa formasi sepak bola yang sering digunakan oleh tim-tim di seluruh dunia dengan 10 pemain Sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mempermudah memperoleh video selanjutnya Baik, kita mulai saja Yang pertama, formasi 5-3-1 Formasi 5-3-1 adalah formasi yang sangat defensif dengan hanya satu striker di depan Tim cenderung lebih banyak bertahan dan mengendalkan serangan balik yang cepat Formasi ini sangat efektif untuk mengatasi tim-tim yang bermain dengan kecepatan tinggi Yang kedua yaitu formasi 3-4-2 Formasi 3-4-2 adalah formasi offensive yang cukup fleksibel Dengan memiliki 3 pemain bertahan Tim tetap memiliki kekuatan defensif yang cukup 4 pemain di lini tengah Membuat tim dapat menyerang dengan cepat ke depan Sambil tetap memiliki keseimbangan di lapangan Yang ketiga yaitu formasi 4-4-1 Formasi 4-4-1 juga sering digunakan oleh tim yang ingin memainkan kombinasi antara bertahan dan menyerang Dengan 4 pemain di lini tengah Tim memiliki cukup kekuatan untuk memberi umpan dan membuka celah di pertahanan lawan Satu striker di depan membuat tim tetap dapat menyerang dengan efektif Yang keempat yaitu formasi 4-3-2 Formasi 4-3-2 adalah formasi yang sangat offensive Menempatkan pemain tengah sebagai pusat permainan Dengan 3 pemain di lini tengah Tim bisa memberikan umpan-umpan untuk striker dan juga mempunyai keseimbangan yang cukup di lapangan Yang kelima Formasi 3-3-3 Formasi 3-3-3 adalah formasi yang sangat agresif dan cenderung menyerang Dengan hanya 3 pemain bertahan Tim harus sangat berhati-hati dalam menentukan strategi Namun dengan 3 striker di depan Tim memiliki kekuatan untuk menciptakan peluang Goal yang lebih banyak Yang keenam yaitu formasi 3-5-1 Formasi 3-5-1 adalah formasi yang sangat fleksibel Antara menyerang dan bertahan Dengan memanfaatkan pemain sayapnya Meski hanya dengan 3 pemain bertahan Tim ini cukup solid Dengan 5 pemain tengah Dengan hanya 1 striker Memungkinkan kedua sayap berperan aktif membantu penyerangan Yang ketujuh yaitu formasi 4-2-3 Formasi yang sangat offensive menempatkan pemain tengah sebagai pusat permainan Dengan 2 pemain di lini tengah Tim bisa memberikan umpan-umpan Untuk 3 striker dan juga mempunyai kesimbangan yang cukup di lapangan Dengan 2 pemain di lini tengah Tim ini memberikan umpan-umpan untuk 3 striker Dan juga mempunyai kesimbangan yang cukup di lapangan Yang kedelapan yaitu formasi 5-2-2 Formasi 5-2-2 adalah formasi yang sangat defensive Dengan hanya 2 striker di depan Tim cenderung lebih banyak bertahan Dan mengandalkan serangan balik yang cepat Formasi ini sangat efektif untuk mengatasi tim-tim yang bermain dengan kecepatan tinggi Baik teman-teman semuanya Itulah tadi beberapa formasi sepak bola Yang digunakan oleh tim-tim di seluruh dunia Setiap formasi mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri Namun yang paling penting Adalah tim harus memiliki formasi yang sesuai Dengan kekuatan dan kekurangan Dapat mengadaptasi formasi dengan cepat Tergantung pada situasi di lapangan Terima kasih telah menonton!